Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengatasi printer Epson yang bermasalah oke, permasalahannya seperti apa? ini ringkasan cerita saja ya, agar lebih mudah dipahami, tanpa harus praktek sebenarnya ini sangat mudah dipahami oke ini hasilnya adalah seperti ini awalnya printer ini hasilnya blank, ini ada garis-garis kalau saya perlihatkan lebih jelas, ini ada garisnya ya ini yang biru yang kelihatan, sebenarnya merah itu bergaris tipis, sama hitam bergaris tipis, cuman tidak terlalu terlihat di kamera ya padahal nozzle-nya full, nozzle-nya full tidak ada masalah ya total page-nya 27 ribu, ini kenapa kasus seperti ini cek nozzle full, tetapi hasil cetaknya bergaris itu dikarenakan karena tintanya dari tinta tinta yang bermasalah atau tinta yang mungkin sudah usianya sudah terlalu lama ya atau butuh pembaharuan tinta setelah kuras tinta ini semuanya dikuras dikuras lewat sini ya disedot pakai suntikan bisa lewat luar atau dibongkar seperti ini dibuka covernya kemudian diangkat cis-nya disedot ya disedot atau bisa lewat sini juga bisa tetapi lebih bersih itu lewat sini ini diangkat diangkat kemudian disedot dari bagian sini menggunakan suntikan yang kecil nah ini suntikan yang dimodifikasi seperti ini ini seharusnya ada lingkaran lagi ini dipotong lingkarannya agar masuk ke lubang bagian ini oke setelah dikuras kemudian saya ganti tintanya menggunakan tinta merek blue ink seperti itu semuanya pakai blue ink hasilnya sudah mantap hasilnya ini birunya halus merah halus hitam halus nozzle tetap full ini sampai saya tes menggunakan lembar yang lebih besar ini halus padahal sebelumnya ada belang seperti ini oke jadi apapun kasusnya silahkan coba ganti tinta dulu misalkan nozzle full tetapi hasilnya bergaris cobalah ganti tinta saya merekomendasikan tinta blue ink atau silahkan menggunakan merek lain tidak masalah yang ada di sekitar kalian oke itu saja video saya hari ini cara mengatasi absen hasil cetak bergaris tetapi nozzle nya full permasalahannya adalah di tinta oke itu saja terima kasih salam berjumpa kembali ini tadi oleh-olehnya bekas habis nguras terima kasih selamat menikmati